Halo guys salam hormat salam damai guys salam sejahtera salam toleransi guys Assalamualaikum ini kali ini kita lagi nyantai guys guys ini alamku guys lestari alamku guys inilah dia batang pohon apa ini namanya guys ini kita lagi berteduh di bawah pohon rindang guys rindangnya pohon guys jadi kita kali ini lagi bikin suatu rangka bajaringan kolaborasi dengan kayu guys ya piangnya pakai kayu atasnya pakai rangka bajaringan guys saksikan terus jangan kemana-mana guys jangan lupa like komen tulis di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan benar guys dan jangan lupa yang baru bergabung di subscribe guys Oke guys saksikan terus guys pencet nah inilah dia guys para sahabat teman Sohib sahabat aplikator inilah dia penampakan lokasi daripada domus rumah bajaringan ini lokasinya seperti ini ya tiang-tiangnya bagian bawah memakai kayu yang pastinya kayunya kayu super kuat ya dan kemudian yang bagian atasnya nanti kita pakai bajaringan tumpuan atasnya keliling semua pakai bajaringan bajaringan merek taso dengan ketebalan 7575 pas tebalnya pasti mantap Hai jadi para bapak para ibu ya Apakah bisa kayu dengan bajaringan disatuin tentu bisa ya simak terus videonya sampai full biar tidak gagal paham Hai Nah inilah hasil penampakannya proses pekerjaannya dengan model limas guys Nah seperti inilah guys ini proses pekerjaannya kolaborasi kayu dengan bajaringan ini domus rumah bajaringan guys ini dengan menggunakan kerangka besi taso 7575 ketebalannya ya dan nanti menggunakan atap metal multi rup sakura trendy guys ini seperti inilah penampakan proses pekerjaannya ini walaupun keliling tiangnya pakai kayu Hai tumpuan balokannya pakai bajaringan tapi tetap kuat dan paten guys Hai Nah kita masuk ke dalam kita lihat nah ini kayunya dibaut bajaringannya dibaut dikayu guys Hai tuh sangat kuat dan sangat paten guys yang pastinya pekerjaannya super simple dan cepat guys nah seperti inilah guys ini kamu berbuat saya feel nauseous believe me never had a lot of come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!